Pemirsa kantor pencarian dan pertolongan kendari melatih 50 potensi SAR tentang pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. 50 potensi SAR menjalani pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan dalam kegiatan yang dilaksanakan kuartir daerah Gerakan Pramuka, Sulawesi Tenggara. Puluhan potensi SAR dari berbagai daerah ini dilatih oleh personil kantor pencarian dan pertolongan kendari sejak 19 Juni hingga 24 Juni 2023. Menurut Ketua Panitia Topan, materi yang diberikan kepada peserta adalah meningkatkan kemampuan melakukan pencarian dan pertolongan dalam melakukan evakuasi. Para peserta menilai pelatihan potensi SAR ini sangat bermanfaat, menambah pengetahuan baru dalam melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. Ada pemeriksaan awal seperti kita lancarkan pernafasannya, cek mungkin kalau misalnya ada bagian bentuk tubuhnya yang luka atau apa. Setelah pelatihan ini, para peserta diharapkan bisa menerapkan ilmu mereka untuk melakukan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. Dari Kendari Muhtaruddin Ainyus memberitakan